Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belusukan ke pasar tradisional di kota Pekalongen untuk mengetahui dampak kenaikan harga sembako pasca kenaikan harga BBM. Rabu siang, Gubernur Ganjar menyambangi pasar tradisional podosugi kota Pekalongen dan berbincang langsung dengan sejumlah pedagang sembako dan barang kebutuhan sehari-hari. Para pedagang banyak mengadukan adanya kenaikan harga beberapa komoditas seperti beras yang naik Rp1.000 per kilonya, serta telur ayam yang kembali naik dari Rp27.000 per kilo menjadi Rp28.000 per kilonya. Tidak hanya itu, bawang merah dan cabai pun tidak luput dari kenaikan harga akibat dampak harga BBM. Ganjar mengakui dinamika harga pasar masih terjadi usai kenaikan harga BBM beberapa hari yang lalu. Pemerintah akan berupaya untuk melakukan tindakan menekan laju inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM. Tidak hanya kenaikan harga ya, tadi ayam naik Rp1.000, saya lihat memang selalu kenaikan. Karena supply price kita bagus ya, maka saya akan cek nanti, karena berasnya sudah naik Rp1.000. Kalau cabai sama bawang merah memang sepuluhnya sudah naik. Jadi ini kita kembali sudah kita di sisi lalu, dilihat pekan yang terkecek. Ini tidak ada stop atau kemudian ada masyarakat lain. Jadi yang lain turun, makanya komat itu dulu tentang kustasi rata-rata. Dua komunitas yang utama, cabai dan merah ini, baik. Jadi telur sempat bertinggi sebelum kenaikan BBM, tapi disini harga tidak sampai Rp32.000. Tapi sempat turun sama Rp27.000, ini memang masih ada yang terkeluar. Jadi beberapa memang perlu kita lakukan, tidak akan dikatakan Rp3.000. Nanti akan kita siapkan di menegang inflasi, menarik kita bisa menerima masalah. Pemerintah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM pada 3 September 2022, mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Harga pertalit naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar bersubsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Harga pertamaks dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Saya Prabani, Batik TV melaporkan.